Tapi abang menghargai niat bayi bang Oto sendiri kan bang? Justru saya setuju, karena itu kan kami telah pada dulu silahkan saya bilang. Ya baik-baik, bagi saya adalah saya profesional, murni membantu wanita yang lain. Dua hari ini juga beredar di Mekkes seolah-olah sudah terjadi perdambayan. Tidak ada satu jengkau pun tidak ada kemajuan. Satu jengkau, satu sentimeter pun tidak ada kemajuan. Desi masih menunggu apa yang fantasi dia dapatkan. Sampai sekarang belum ada dikirimkan kepada Oto. Kalau untuk rujuk kembali, menurut Desi, sudah hampir tidak mungkin. Saya sih menyarankan agar baikkan lagi suami istri seperti Hotman dengan istrinya. Bukan istri-istri ya, istrinya satu. Tapi ya, kita hanya mendoakan, tapi Desi sekarang hanya menunggu. Apa hak saya 22 tahun? Oke, bang. Ini mengenai, saya kan tidak pernah jawab mengenai laporan ke Dewan Keperamatan Kodezit. Karena pak, saya ngapain buang-buang waktu. Banyak, gini, kasus ini begitu menggelegar, ya memang karena faris mafotman faris. Dicintai oleh begitu media, dicintai oleh publik, sehingga apapun kegiatan saya langsung diliput. Salahkah aku kalau aku terkenal? Kenapa dibilang itu melanggar kode etik? Salahkah aku? Harusnya, ada beberapa oknum, jadi masuk TV gara-gara aku. Jadi masuk TV gara-gara aku. Yang biasa gini-gini di TV dengan wanita cantik dengan Lamborghini, hotman faris. Ya, sedangkan saya, Anda tahu sendiri. Saya 10 kali di wawancara, paling sekali saya mau. Jadi jangan kira saya gila publikasi. Oke, makanya saya tidak mau jawab. Pertanyaan kedua. Anda kan tahu, saya hanya dua kali komperensi pers. Yaitu di rumah Jabodesi sama di Komnas Kerempuan. Coba baca semua rekaman kalian. Ada enggak satu katapun kata-kata saya yang kasar, yang melanggar kode etik? Ada enggak? Jawab, anak-anak. Ya, ada kan? Ya, ada semasa kali. Makanya kenapa gue dituduh melanggar kode etik? Tapi abang menghargai niat bayi bang Oto sendiri kan? Justru saya setuju. Karena itu kan, kami teleponan dulu silahkan saya bilang. Ya, enggak apa-apa. Nah, di saya adalah, saya profesional, murni membantu wanita yang lemah. Udah. Kalau duit saya bukan dari perkara beginian. Perkara bisnis takat. Makanya kalau dibilang, dia saingan saya, suaminya itu saingan saya, enggak apa-apa. Nah, perkara-perkara bisnis gede-gede kelas takat. Termasuk om Play ini, saya pengacaranya nih. Lu lihat dari hujung-hujung ruko gue di mana-mana di sini. Nanti tanya yang ruko yang apa, apa? Pakai, apa? Tungku Merak, itu punya gue tuh. Ya? Oke. 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 Oke, oke banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.